kunang-kunang adalah salah satu serangga favorit banyak orang karena kemunculannya bisa membuat malam lebih indah pertanyaannya dari mana asal cahaya berwarna hijau atau kuning itu menurut penelitian cahaya itu bukan berasal dari dunia gaib ilmuwan Universitas Jali dan Pavlov serta Institut Hauptmann Woodward mengatakan cahaya itu diciptakan di bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut dengan lantera di bagian lantera itu menurut ilmuwan terjadi ada dua zat kimia unik milik kunang-kunang yakni Uciferin dan adenosine ripostep jika kedua zat kimia itu bersatu dan bertemu dengan oksigen yang dihirup oleh kunang-kunang maka reaksi kimia yang terjadi bisa menghasilkan cahaya proses yang sama juga terjadi pada hewan yang bisa bersinar lain misalnya cacing glowworm lebih lanjut cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba menariknya kunang-kunang jantan memiliki cara unik untuk menarik si betina pejantan yang jumlahnya bisa mencapai ribuan akan mengadipkan cahaya di ekor dengan serantak beberapa kali sebagai sinyal siap kawin berbeda dengan pejantan yang harus bersusah payah si betina tidak perlu repot dalam menentukan pilihan apabila si betina menemukan pejantan yang cocok dia hanya perlu mengadipkan cahaya satu kali dan seperti biasa tinggalkan like, komen, dan subscribe dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi langsung setiap saya upload video dan kita akan bertemu lagi di next video yang akan datang jadi, selamat menikmati